Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono terkait dugaan korupsi yang melibatkan mantan mentan Syahrul Iyassin Limpo. Kasdi diperiksa sebagai saksi. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono tiba di gedung KPK pada selasa pagi. Ia tidak berkomentar apapun termasuk soal materi pemeriksaan dari penyidik. Sebelumnya Kasdi merupakan satu dari sembilan orang yang dijegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Di sisi lain desakan agar Ketua KPK Firly Bahuri dinonaktifkan muncul di tengah kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan mentan Syahrul Iyassin Limpo. Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahruni menyatakan saat ini ada pimpinan lembaga yang berurusan dengan hukum maka pihak yang dapat memutuskan penonaktifan adalah Presiden. Sementara institusi yang menangani kasusnya dalam hal ini Polri bisa memberikan rekomendasi. Terkait dengan isu penonaktifkan Ketua KPK saya rasa yang lebih kompeten adalah dari pihak institusi penegangan hukum yang berperkara. Misalnya polisi memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk melaporkan hal terkait berperkara apa yang dimaksud. Jadi terkait yang seperti ini adalah institusi langsung kepada pemimpin negara.